Makanya ada sebuah masjid itu Masya Allah rame yang datang Suatu ketika saya lihat satu masjid Dan kami termasuk diundang setelahnya dan kami tidak terima Karena masjid itu ternyata buya Alhamdulillah masjid ini didatang di dalam puluhan Penuh orang terkenal, oh ya sudah ada yang masuk ke situ Masjid begini akan bisa rame, lihat saja Karena tididik umatnya dengan pendidikan yang salah Maunya datang kalau usahanya terkenal, lihat dan di televisi Kalau sudah gak ada, gak bakal datang, lihat saja Karena telah dididik dengan pendidikan yang saya Saya himmu untuk sisi ini, kembali kepada Kiai-Kiai Kampung Mereka wali-wali tersembunyi Hebat hidup mereka Ngajar setiap hari hanya kadang dimendapatkan imbalan Bukan imbalan sih, berkah yang diberikan oleh tim Matrosa 100 ribu Sabun Apalagi, Masya Allah, ini hebat Mana dosen di kampus berani dikasih begitu, gak ngajar besok Hei para dosen, Anda mau dikasih sabun? Subhanallah Jadi Kemerosotan moral akhlak kita itu juga karena kita tidak Mengenalkan anak kita kepada Alimina Kita lupa petunjuk Nabi Biarpun Anda-Anda mungkin ambil satu disiplin ilmu Yang sifatnya duniawi, oke Akan tetapi tetap ajarkan kepada mereka untuk sambung kepada ulama Sehingga di saat menjadi orang kaya raya Kaya raya yang selamat Maka ini petunjuk Nabi Waya Arif Mengenal kepada orang alim Hak-hak orang alim Khususnya yang kaya-kaya kampung Saya tidak mengajarkan orang untuk mengenal kaya-kaya terkenal Karena banyak orang-orang yang sudah kenal kaya terkenal Apalagi punya foto diajar Ini sama kaya kampung sudah merendahkan Istilahnya bukan level Level saya level usaha terkenal Ya Sibah Apalagi ustaz Ustaz di kampung Khususnya, ilmunya kadang lebih banyak Kita tidak merendahkan usaha terkenal Bukan Maksud kami adalah Kita tidak membiasakan untuk mengenalkan orang kepada orang-orang Yang susah untuk dijangkau ilmunya Makanya ada sebuah masjid itu Masya Allah Rame yang datang Suatu ketika saya Lihat satu masjid Dan kami termasuk diundang setelahnya Dan kami tidak terima Karena masjid itu ternyata Buya Alhamdulillah Masjid ini didatang oleh fulan-fulan orang terkenal Oh ya sudah Saya tidak masuk di situ Masjid begini akan bisa rame Lihat saja Karena tididik umatnya dengan pendidikan yang salah Maunya datang Kalau usahnya terkenal Kelihatan di televisi Kalau sudah tidak ada Tidak bakal datang lihat saja Karena telah dididik dengan pendidikan yang salah Usah-usah terkenal itu untuk medannya sendiri Bukan berarti tidak boleh orang terkenal Terkenal pun bukan kemauan kadang Akan tapi maksud kami Untuk bisa mengenal ulama ini Sesungguhnya bagaimana Belajar dari Anda di kiri kanan Anda Sudah pasti manfaatnya Tanyakan kepada semua yang katanya Ustaz-ustaz besar sekalipun Dari mana Anda belajar ilmu sholat Dari profesor yang ngajarkan di kampus Mana ayo Dari mana Anda kenal sholat Ya Mbak Allah Dima sholat kecil Yang lamunya sering mati Dari mana Anda kenal alibat Ya ini adalah cara berpikir Yang harus kita rubah Terkakum-kakum kepada ulama masyur Oke Tapi jangan menjadikan kita meredahkan Ulama tersembunyi Kemim masyurin barakatil masyur Alangkah banyaknya suksesnya orang masyur itu Karena doanya orang tersembunyi Yang setiap malam menangis untuk umat Paham ya? Dan memang kemasyuran itu juga menjadi fitnah Bagi sebagian orang Fitnah untuk murid Fitnah untuk gurunya Fitnah untuk anak Fitnah untuk semua Kayak panah Yang akan dihujamkan Kalau tidak kena dirinya Yang merasa masyur Sehingga ngeremain yang lainnya Bukan level saya Gara-gara dia masyur saja Kalau punya Apa namanya Media sosial Pengikutnya berapa Nah subscriber Atau Itu sudah merasa Wah Kayak sudah setengah malaikat Begitu Jadi kalau ngukur itu Lihat Lihat Youtubenya Atau lihat apanya Baru berapa ratus Kalah dengan saya Dikayahnya begitu Sudah model Sekarang aturannya Model belum melampaui kita Belum masih kandian kita Sehingga itu pun Kalau menghadiri majlis Bukan Bukan Merenungi dirinya Dengan Allah Yang datang berapa banyak Pakai mobil Pakai motor Pakai ini Fitnah Fitnah disini Makan justru Seruan kami adalah Kembali kepada Ustadz kampung Karena kejadian di Jawa Tengah Bagian mana Lupa Hadir pengajian Kebetulan Ini panggung Di belakang itu rumahnya Belakang ini rumah Sehingga kita diampirkan Di rumah di belakangnya Akhirnya setelah datang Memang kebiasaan kami Kami tidak mau lama-lama Yang datang langsung naik Kalau ada sambutan Nanti sambutannya di belakang Kalau saya datang Harus naik Saya datang Rupanya Bentar Bu ya Nunggu Kiai Kiai mana Kiai kampung Bangganya hati kami Karena Rupanya masih menghargai Kiai kampung Di dalam Kemudian kami biasa Mengambil makan kacang Yang ada disitu Karena ngerti Saya suka kacang rebus Tapi Anda tidak usah Ngirim saya kacang rebus Sudah banyak di rumah Setelah itu Ya naik Katanya nunggu Kiai Itu Kiainya Saya ingat betul Ada satu orang Datang pakai sepeda motor Kelihatan Dibawai Dibalik Sorotan lampu Kelihatan Dia datang pakai motor Dan saya masih ingat Kebayang di mata kami Waktu dia membungkuk Membuka cas Mengeluarkan kopi hitamnya Karena kopi hitam Taruh disini Biar tidak kena hujan Barangkali Kemudian pakai begini Sambil miring jalannya Jalannya setengah bungkuk Menunjukkan Orang baik Salaman dengan kami Saya tidak mengerti Kalau itu ustad Ya salaman biasa Rupanya dia ustadnya Saya dapat topik baru Ini cerama Dapat topik baru Tidak akan beruntung Orang yang bisa Memuliakan ustad Yang selama ini Mungkin ditunggu-tunggu Katanya Tapi tidak bisa menghormati Kiai kampungnya Tidak ada beruntung Dan kalian tidak beruntung Sakianya tidak dihormati Saya ketemu baru sekali Dan setelah itu Sampai hari ini Saya tidak merasa Masuk kampung itu lagi Sampai hari ini Bayangkan Hanya saya masuk kampung itu sekali Dihormatinya Kayak saya itu Waktu saya datang Kami datang itu Bukannya kayak saya itu Orang Orang kayak orang sakit Begitu Wampah kini Sampai saya kesakitan Saya tidak suka Begitu Dijaga kini Dikasih jalan Kiliran dia Tentang sendirian Saya marah Tidak beruntung Kalau kalian seperti ini Kalian ketemu kami sekali Tapi mereka setiap hari Ketemu anda Tapi tidak anda hormati Anda mau apa Makanya punya majelis Jangan gebiar saja Oh action Mau sombong-sombongan Majelis ku pernah didatangi Kiai fulan Ustaz fulan Bukan itu Bukan ramainya majelis Tapi bagaimana Jamaah kenal Ustaz-Ustaz yang mencintai Ustaz-Ustaz kampungnya Kita lanjutkan Ini penting sekali Muliakan ulama Jangan kebayang Sebab kami khawatir Dibikir muliakan ulama Ulama itu yang Dibikir tidak punya ulama Di kampungnya Lihat Bisa saja Anda membaca hadis ini Yang kebayang adalah Ulama fulan Fulan yang datang Dalam luar rakyat Dan sebagainya Oh masa harus Muliakan Hormati semuanya Kebelinger Ternyata bisa menghormati Mereka dengan Kiai kampungnya Tidak bisa menghargai Ya mereka Ulama besar dunia Misalnya harus kita hormati Kita muliakan Ya kewajiban Tapi menjadi sebuah kesalahan Kalau anda tidak bisa Menghormati Kiai kampung anda Tolong perhatikan Makna ini Urusanmu dengan Allah Di balik itu Ada keberkahan Kenalkan anak-anak anda Kepada mereka Jadi Nabi tidak senang Artinya dengan orang-orang Yang tidak bisa Memuliakan ulama mereka Mengenali ulama mereka Termasuk kami lanjut juga Hidupkan kembali Madrosah 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 di kampung-kampung Anda jangan berani Menyukolahkan anak anda Sampai ratusan juta Puluhan juta Tapi madrosah di kampung anda Gendengnya jatuh Tidak bisa naik lagi Anda ini Manusia apa Tolong anda sadar Mana ini Kalau perlu madrosah Dini ada di kampung kita Yang memberi kesempatan Anak kita Yang waktu SD Untuk belajar sholat Yang benar Yuk kita besarkan Guru-gurunya kita Jadikan sejahtera Agar serius Ngajar Itu yang di kampung Itu ternyata ya Mungkin karena Ketulusan ikhlas Itu kiai kampung Ustadz-ustad kampung itu Di madrosah diniah Yang masya Allah Mejanya patah kaki Diganti pakai Lepah Kelapa Dan sebagainya Diikat Pakai rapia Dan segala macam Masih dipakai Ustadznya Kalau musim panen Masa Jawa Timur Derep Ikut panen Miliknya orang Tapi dapat bagian Sehingga kadang Datang ke kelas Terlambat Terlambat Buru-buru Mandinya buru-buru Sampai ada sabunnya Putih ada di sini Sabunnya sabun Anda bayangin Ada sabun-sabun Sabun Sabun Batangan Itu ya Kan bisa nyisah Allah ini wali Ini orang tersembunyi Ini Bulu dicium tangannya Bulu dimulyahkan Itu yang anda Itu yang anda lupakan Itu yang tidak anda perhatikan Kita itu ada syahwat Memuliakan orang alim Kadang ada kepentingan pribadi Kita ingin masyur bersama Kemasyurannya Bukan keselamat Bersama keselamatannya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Mata